Intro Bikin orang berdecah kagum Sertu Agus prajurit TNI pemilik rumah 5 miliar rupiah di tengah kuburan sempat punya penghasilan 1 miliar rupiah Ternyata ada satu sifat Sertu Agus yang membuatnya menjadi miliader seperti sekarang ini Apa sifat Sertu Agus yang membuatnya menjadi miliader hingga bisa punya rumah 5 miliar rupiah di tengah kuburan Ada prajurit TNI yang bertugas di Kodim 0615 Kuningan memiliki pendapatan penghasilan melebihi gaji Membuat Dandin Letkol Infaktur Bambang Kurniawan ikut berkomentar Prajurit TNI itu bernama Sertu Agus R.A. Iya Pak Agus yang sekarang viral dengan pembangunan rumah mewahnya Beliau juga dikenal sebagai pengusaha dan pernah mendapatkan penghasilan sebesar 1 miliar rupiah Kata Letkol Infaktur Bambang Kurniawan Diselah kunjungan di rumah mewah milik Agus di desa Cipasung kecamatan Dharma pada Selasa Pendapatan Agus yang melebihi dari gaji setiap bulan Letkol Bambang Kurniawan Menyebut bahwa usaha penjualan alat hitam Laster ini berjalan sejak beberapa tahun lalu Pak Agus, produksi dan usaha penjualan alat hitam ini berjalan sudah lama Jadi Pak Agus bisa menciptakan alat hitam modern ini dijual ke berbagai negara ujarnya Menyinggung soal alat usaha produksi alat hitam Dandim menyebut dari keprihatinan saat menyaksikan kegiatan hitanan masal Kemudian saat pelaksanaan berlangsung Alat hitam modern rusak dan tim medis juga meminta bantuan perbaikan alat tersebut Belajar perbaikan tersebut Dandim menambahkan usaha digeluti ini sangat baik Dan jauh dari pelagiat atau peniruan persis Sebab produk yang dibuat Sertu Agus ini banyak perbanyak dan lebih praktis dengan produk lainnya Ini bukan pelagiat Karena produknya jauh lebih bagus dan produk Pak Agus lebih praktis Portable serta bisa dibawa di saku baju atau celana ujarnya Selain praktis Dandim menyebutkan alat hitam ini memiliki penyimpanan listrik untuk waktu tertentu Selain itu alat ini juga bisa dilakukan pengisian listrik dan aliran listrik mobil Atau instalasi listrik AC Kemudian kekuatan listrik dalam penyimpanan pada alat itu bisa dilakukan hitam sebanyak 25 anak Saat kegiatan sunatan masal ujarnya Untuk alat hitam produk anggota TNI Dandim menyebutkan Hampir semua dokter di kuningan menggunakan alat hitam seperti ini Kemudian secara itu penjualan itu juga masuk ke banyak 64 negara Dandim 0615 Kuningan let call inspector Bambang Kurniawan melakukan kunjungan langsung ke rumah mewah di sekitaran TPU di desa Cipasung kecamatan Dharma Hal itu menyusul dengan hebohnya pembangunan mewah hingga menjadi pembahasan di sejumlah sosial media Selain itu ternyata pemilik ini sebagai prajurit kodim kuningan Ungkap Dandim let call inspector Bambang Kurniawan Saat memberikan keterangan di salah kegiatan di rumah mewah tadi Let call Bambang menyebutkan pengusaha alat hitam alias agus ini merupakan anggota TNI Yang berdinas demakodem 0615 Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Sampai ketemu lagi